Intro Satres Krim Polres Asahan berhasil menangkap pelaku pembuangan bayi berjenis kelamin laki-laki di sungai desa tangga kecamatan bandar pulau Asahan, Sumatera Utara. Tersangka mengaku nekat membuang bayi yang merupakan buah hatinya tersebut untuk menutupi rasa malu hasil hubungan gelapnya. Beginilah video amatir yang diperoleh dari warga saat menemukan bayi laki-laki yang sudah tak bernyawa mengambang di atas sungai dengan kondisi tak berbaju. Bayi malang tersebut ditemukan warga pada Minggu 23 Juni 2019 lalu. Dari hasil pemeriksaan petugas tersangka bernama Ernawati Borumar Paung 31 tahun warga dusun 1 desa tangga kecamatan bandar pulau Asahan. Menurut pengakuan tersangka melahirkan bayi tersebut tanpa pertolongan medis maupun orang lain. Segera setelah bayi tersebut lahir tersangka langsung membuangnya ke sungai yang tak jauh dari rumahnya. Kapolres Asahan AKBP Faisal Napi Tepulu mengatakan penangkapan pelaku dapat dilakukan selama kurang lebih 15 hari setelah sebelumnya pihaknya melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan 4 dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara, ditambah sepertiga dari masa hukumannya dikarenakan tersangka merupakan ibu kandung dari sang bayi malang tersebut. Penemuan mahat bayi itu diusun duanya, desa bandar pulau Pekan. Saat ini pelaku kita lakukan proses hidup dan kita lakukan penahanan. Informasinya pelakunya berapa orang? Satu. Karena yang hasil hubungan gelap ini, yang pihak laki-lakinya sama sekali tidak tahu. Ini juga masih kita lakukan pendalaman. Berarti kemohonan sendiri pelaku ini? Iya, karena ini merasa murungan air. Motusnya apa? Nggak nikah. Jadi untuk perempuannya janda, untuk laki-lakinya memang tidak. Motif? Motifnya apa? Motifnya untuk, ya ini kan hasil hubungan gelap. Malu? Malu. Oh, karena faktor malu aja banyak. Iya, ayo. Dari Sumatera Utara, Abdul Rashid Triberata TV. Salam Triberata. Sampai jumpa. Sampai jumpa.